Ada banyak cara merayakan musim panen di desa wisata Setulang, kecamatan Malinau Selatan Hilir, Malinau, Kalimantan Utara. Warga merayakan musim panen tahun 2023 dengan mengadakan pesta dan berbagai lomba tradisional khas suku Dayak. Seperti apa keseruannya? Simak kabarnya berikut ini. Ini bukanlah lomba dalam perayaan 17 Agustus. Namun ini adalah olahraga tradisional suku Dayak bernama Tabrak Lutut yang digelar dalam rangka merayakan musim panen tahun 2023 di desa wisata Setulang, kecamatan Malinau Selatan Hilir, Malinau, Kalimantan Utara. Peserta terdiri dari pria dan wanita. Dua peserta harus berdiri dengan satu kaki dan kemudian saling beradu lutut hingga salah satu lawannya terjatuh. Peserta yang tidak terjatuh dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan Tabrak Lutut. Tidak hanya itu, sejumlah olahraga tradisional Dayak juga diperlombakan dalam perayaan ini, seperti sumpit dan masuk tangan di selak kaki. Acara ini dilakukan pasca panen atau pada saat warga desa wisata Setulang tidak ada aktivitas lagi di ladang. Menurut kepala desa setempat, kegiatan ini dilakukan turun-temurun sejak dari nenekmu yang terdahulu. Jadi pemenangnya adalah Lidu, Lidu menjadi juara tiga. Dalam memeriahkan desa Habis Manen ini, kami menggelar kesipuan olahraga tradisional, olahraga penyumpit, olahraga wazuduk, olahraga pategi gelap. Ini itu merupakan bagian dari olahraga tradisional yang merupakan juga bagian dari tradisi dan budaya kami yang ada di desa wisata Setulang. Selain itu juga diadakan tarian tradisional dalam perayaan ini. Pesta panen raya dan perlombaan olahraga tradisional ini merupakan kebudayaan warisan suku Dayak yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Malinau untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One, mengabarkan.